Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Apa kabar? Semoga sehat selalu Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Di dunia maya Masih dalam dunia maya Di channel youtube Jan Hussein Jan Hussein Nah Sahabat semuanya kita akan melanjutkan Pembahasan kita tentang sekolah ma'rifat Kita sudah bahas Beberapa tema Nah hari ini kita akan membahas Tentang tema rejeki Kita akan Membahas rejeki Dengan tujuan Dengan catatan bahwa Kita bahas ini agar semakin Dekat kepada Allah Dan semoga semakin Kenal Ataupun semakin cinta Kepada Allah SWT Karena salah satu penyakit Mungkin saya juga Orang-orang saat ini adalah Tidak kenal dengan Tuhan Akhirnya Akhirnya Karena tidak kenal dengan Tuhan Tidak kenal dengan Allah SWT Akhirnya dia berputus asa Dari rezeki Allah Akhirnya dia berputus asa Dari rahmat Allah yang lebih luas Nah oleh kata itu kita akan bahas Tentang rezeki Pertama Bahwa rezeki itu Setiap orang Itu sudah diatur Jadi Apapun profesi teman-teman Apapun profesi sahabat semuanya Yakinlah bahwa ada rezeki anda disana Sekali lagi Orang boleh meniru Usaha kita Dagang kita Ataupun Apapun yang kita lakukan Tapi orang Tidak bisa meniru Rezeki kita Jadi konsepnya adalah Bahwa Siapapun Apapun Status kita di dunia Jadi apapun kita Di dunia Itu meski ada rezeki yang Allah berikan Nah Yang kedua Rezeki itu Ada apa ya Jadi Rezeki itu adalah Apa yang Sudah ataupun yang Pernah kita alami Kita rasakan itu Rezeki kita Contoh Kita Merasakan Sekarang makan Dengan Ikan Patin lah Katakan Nah itu Rezeki kita Tapi Kedepan Kita belum tahu Rezeki kita itu Seperti apa Yang kedua Kita sekarang Masih diberi kesempatan Untuk hidup Itu Rezeki kita Karena Kalau sudah meninggal Itu Putus Rezeki yang Allah berikan kepada Kita Secara Manusiawi Secara akal Bahwa Ketika kita meninggal Putus sudah Rezeki kita Selama kita hidup Kita masih banyak Diberikan banyak Rezeki oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi kita punya dua konsep Bahwa Rezeki itu adalah Yang telah kita Makan Telah kita alami Itu Rezeki kita Kedepan kita belum tahu Seperti apa Rezeki kita Yang kedua Kita punya harapan Bahwa Selagi kita dikasih Kesempatan untuk hidup Itu Allah Pastikan kita dapat Rezeki banyak Nah jadi Apa Konsekuensinya Ataupun apa Yang bisa kita lakukan Bahwa Kita bersyukur Atas yang kita alami sekarang Dan kita berharap Allah berikan Dimas yang akan Datang Itu tentang Rezeki Begitu ya Tadi pagi saya makan Dengan Dengan Apa Daging Gitu ya Kemudian Daging Kecap Pakai nasi Dan Ada Buah mangga Itu Rezeki saya tadi Nah ke depan Ataupun Nanti siang Saya makan apa Kita belum tahu Itu ya Tetapi Kita optimis Bahwa Selain kita dibagi Kesempatan Dibagi kesempatan hidup Itu Rezeki yang besar Bagi itu semuanya Minimal Rezeki bagi kita Untuk bisa Ber Apa Introspeksi Dan terus beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah itu Jadi tentang Rezeki itu Begitu Terus yang ketiga Bahwa Rezeki yang kita Dapatkan Itu tidak mengurangi Sedikitpun Kekayaan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak mengurangi Sedikitpun Keaguhan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Allah beri Rezeki kepada kita Ya suka-suka Allah lah Dan tidak mengurangi Kemaha Esa'an Allah Kemaha segalaannya Allah Subhanahu Wata'ala Nah tetapi Jadi posisi kita Sebagai manusia Menganggap Rezeki dari Allah Itu adalah Hal yang Luar biasa Jadi kita Jangan berputus asa Dari rahmat Allah Setelah kita masih Bernapas Itu adalah Rezeki Adalah Rezeki yang luar biasa Jadi bagi anak muda Kemudian siapapun Yang merasa Rezeki kita Dianggapnya adalah Sebuah Ataupun hanya Sebenarnya duniawi Makan Uang Dudukan Harta Jabatan Anda salah besar Bahwa Rezeki kita itu Terbentang luas Wata'ala Nah tetapi Sekali lagi teman-teman Kita akan bahas Delapan Rezeki yang Allah janjikan Dalam Al-Quran Jadi Nah ini berkaitan dengan Apa ya Dengan mu'amalah kita Dengan keseharian kita Hidup Tapi pada prinsipnya Yang telah kita alami Itu Rezeki kita Dan selagi kita masih Ada hidup Ada kesempatan hidup Ada bernafas Itu Rezeki yang besar Allah SWT Diberikan kepada kita Itu konsepnya Nah tetapi Ada delapan Rezeki Yang Allah janjikan Dalam Al-Quran Kepada Umat manusia Dan kepada semuanya Saya kira Kita bahas Yang pertama Rezeki yang Telah dijamin Dibahwa teman-teman Semuanya Dalam Al-Quran Al-Quran Surat 11 Ayat 16 Yang berbunyi Kira-kira begini Jadi Jadi Allah sudah jamin Setiap Apapun yang ada di dunia Itu bersama Rezikinya Nah jadi Dari Quran Surat Yang tadi Saya bacakan Bahwa Barang melatak pun Sudah dijamin Contoh Laba-laba Itu Rezikinya Tergantung Dari Makhluk yang lain Kalau tidak ada Makhluk yang lewat Apa namanya Kesamping atau depan Jaring laba-laba Ataupun Kedepan dia Nah dia mungkin Tidak makan Tetapi Oleh Allah Tuhan kita semua Sudah dijamin Bahwa Pertama Rezik yang Allah siap Alhamdulillah Rezik yang sudah dijamin Jadi kita tidak boleh berputus asa Tentang Rezik yang Allah Janjikan Semuanya sudah dijamin Bahkan Sekali lagi Apa Apa Makhluk melatas Sekalipun Itu sudah ada di Jamin Allah Subhanahu Wata'ala Itu yang pertama Jadi teman-teman Sekali lagi Jangan berputus ada Allah sudah jamin Kita semuanya Masing-masing Beda-beda Yang kedua Reziki yang Diusahakan Apa Reziki yang Diusahakan Jadi teman-teman semuanya Kita itu Akan mendapatkan Apa yang kita Usahakan Nah Oleh karena itu Beberapa waktu lalu Saya Apa namanya Menjelaskan ini juga Di Kelompok Belajarlah Kita Selalu belajar Pengajian Setiap malam Senin Insya Allah Kalau tidak ada Aral Merintang Kita akan live Setiap malam Senin Setiap ada jadwal Kita belajar Kita akan live Nah Jadi kita bahas Waktu itu Kalau kita ingin Kaya Usaha kita nih Usaha kita Jangan jadi Guru Saya bilang Tok guru ya Karena kalau jadi guru Itu untuk jadi Kaya sekali itu Mustahil Kecuali Guru yang Berbeda usaha Nah gitu Nah makanya Sekali lagi teman-teman Yang kedua Reziki yang Kalau siapa Reziki yang Diusahakan oleh Kita sendiri Kita pengen Kaya Bagaimana Cara Dapat rezeki itu Jangan jadi Seorang pengajar Jadi apa Jadi pengusaha Ada guru yang Kayak ada Dia jadi Ngajar Plus guru usaha Nah kan gitu Kemudian Saya kemarin Ke ibu-ibu bilang Ibu-ibu Pengen Anaknya Pintar Apa usahanya Disekolahkan Sekolah agamakan Gak mungkin Anak sekarang Jadi pintar Tanpa sekolah Enggak Gak ada Nah itu Reziki karena Usaha Yang kita lakukan Kita belajar Kita dapat rezeki Jadi pintar Kita sekolahkan Anak kita Kita dapat rezeki Anak kita jadi Pintar Jadi mengerti Tentang agama Tentang adab Tentang akhlakan Begitu Nah jadi yang kedua Ini rezeki tergantung Kita Walaupun pada akhirnya Semua terserahin Allah Tetapi Rezeki yang kedua ini Adalah Kita mau usaha Ya dapat rezeki lah Kita tidak mau usaha Ya dapat rezeki Ya kan begitu Kita Pengen penghasilan Misalkan Dari online Ya ujualan lah Ya belajarlah Ya kan begitu Ya usaha Dapat rezeki Kita tidak usaha Ya tidak dapat Gitu ya Nah jadi yang kedua ini Teman-teman semuanya Ini mutlak Tergantung usaha kita Sekali lagi ya Katanya itu Allah itu sesuai Prasangka hambanya Kepada aku Nah Kita awali usaha Kita dengan prasangka baik Bahwa Allah akan Kasih jalan Kepada hambanya Yang berusaha dengan Baik Nah itu yang Kedua Jadi sih yang diusaha Hakan Kita Ingin maju Usaha Disiplin Bangun pagi Dan segala macamnya Ya Dan insya Allah Kita akan Sehat Kita akan maju Ya kan Kalau kerjaan kita Hanya nonton TV Kemarin ada yang lucu Ketika Kita belajar Bareng-bareng Sama ibu Kita itu Kerjaannya Nonton TV Ngerumpi Nonton TV Yang kita lihat Ku menangis Satu Hancur Sudah generasi muda Kita lihat Yang begituan itu Ya Ibu-ibu Saya bilang Waktu itu Kerjaannya Nonton TV Yang ku menangis itu Kemudian yang kedua Ngerumpi Segala macam Ingin Anaknya pintar Kan lucu Nah Kalau kita ingat Anaknya kita pintar Ya kita pun Coba Beri contoh yang baik Kalau anak kita Pengen rajin belajar Rajin baca Kita pun harus Rajin baca Kalau kita Melarang Anak kita nonton TV Kita pun Coba Diatur waktunya Nah itu usaha kita Teman-teman Ya sekali lagi Yang kedua Rizki yang kita Usahakan Yang ketiga Yang ketiga adalah Rizki yang Tidak Diduga-duga Oke ya Jadi ini Rizki itu Tidak kita duga Datang Nah tetapi ada syaratnya Di ayat itu Bahwa Rizki Terduga Yang tidak terduga Akan datang Ketika sudah bertakwa Jadi kuncinya Teman-teman Bertakwa dulu Baru ada Rizki yang Tidak terduga Ini mah Di tengah jalan Gitu ya Apa Kita Bertakwa kagak Solat jarang Ngaji Kagak pernah Gitu Di tengah jalan Dapat amplop Sebutnya Rizki anak Solek Bukan Itu amplop Ustad Itu jatuh Nah Rizki lagi Yang Rizki yang Tidak terduga itu Akan datang Kepada kita Ketika kita sudah Bertakwa Kepada Allah Jadi kita Kuncinya Perbagus juga Amal ibadah kita Kepada Allah Nah itu nanti Akan ada Rizki yang Tidak terduga Ini ada di Kurang surat 65 Ayat 2 Teman-teman cari Itu disana Kuncinya Bertakwa dulu Baru nanti Akan ada Rizki yang Tidak terduga Jadi Itu Nah yang ketiga Oh yang keempat Sorry ya Rizki karena Istighfar Apa Istighfar Karena Jadi kita banyak Istighfar kepada Allah SWT Rizki ini akan Ditambah Nah barangkali kita Nanti evaluasi Kita sudah di yang mana Barangkali kita masih Di level 1 Ya Belum naik Ke Usaha Belum naik ke Yang tidak ditugas Bertakwa Gitu ya Belum naik juga Ke yang istighfar Nah Rizki yang kelima Karena kita banyak Bersyukur Allah berikan hari ini Makan Kita syukuri Allah berikan hari ini Fasilitas Yang hari ini Kita dapatkan Syukuri Namanya Kalau kita bersyukur Allah akan tambah Nikmatnya Kalau kita kufur Allah akan azal Nah jadi Kita mendapatkan Rizki dari Allah SWT Bisa dengan cara Kita banyak bersyukur Atas segala nikmat Yang Allah berikan Karena Allah sudah Kasih nikmat Yang merubah Biasa kepada kita Kita tinggal Bersyukur Jadi teman-teman Kita bisa Introspeksi Barangkali kita Merasa serat Ceramah Agim Ini salah satu contoh Yang tidak terduga Karena Sudah bersyukur Sudah bertawakal Dan sudah berharap Hanya Allah SWT Saya menyaksikan Saya menyaksikan teman-teman semuanya Program-program DT Kemudian Agim Ketika Ceramah Sering melihat Di media sosial Nah suatu ketika Saya melihat bahwa Agim Apa namanya Apa namanya Itu informasi Memberi pengumuman bahwa Beliau akan membuat Eko pencantan yang kedua Akan melelang motor Dan mobilnya Nah singkat cerita Ternyata Mobil ini Laku Oleh Hamba Allah Di Kuningan Laku Dan akhirnya Mobil diambil Dengan Nomilannya Tidak tahu berapa Agim tidak menjelaskan Waktu itu Nomilannya berapa Nah Beres Ternyata Agim Apa Akhirnya tidak punya Pendaraan Nah singkat cerita Kata Agim Beliau ini Cari-cari Kendaraan Yang Kecil Katanya Yang bisa Dicicil Dan tidak ada ribanya Nah akhirnya Agim mulai cari-cari Nah ada temannya Yang punya showroom Segala macam Nah kata guru Agim Katanya jangan berharap Banyak kemanusia Sudah aja lah Kita berharap sama Allah Agar Allah berikan Yang terbaik Nah ternyata Teman-teman semuanya Singkat cerita Agim tuh Katanya itu siang Siang-siang Sore hari Si orang Yang sudah Melelang Dapet lelang Atau bukan lelang ya Dapet mobil Agim tuh Yang dilelang tuh Ternyata dia Pengen tak adem ke guru Dia bilang ke Agim Bahwa mobil itu Akan dikasih lagi ke Agim Luar biasa Teman-teman semuanya Jadi Akhirnya Singkat cerita Agim dapat mobil lagi Mobilnya Mobil dia lagi Yang pertama Subhanallah Itu sih yang tidak terduga Kata Agim itu Ini nyata terjadi Nah tapi Ketika kita sudah bertakwa Kepada Allah Kita sudah berserah Dan berharap Hanya kepada Allah Dan sudah bersyukur Nah saya melihat Mungkin gitu ya Agim sudah bersyukur Kemudian juga Kita sudah tahulah Kualitas ataupun Tingkat keimanan Agim Luar biasa sekali Beliau ulama Beliau juga Berdakwa segala macamnya Mungkin Kita tidak bisa Menilai 100% Yang bisa menilai Hanya Allah Subhanallah Agim itu sudah Sangat bersyukur Mungkin dengan Apa niimat Yang Allah berikan Kemudian juga sudah Berharapannya Suka sama Allah Subhanallah Dan Kita tidak bisa Bukan tidak bisa Kita sudah Bisa melihat bahwa Bagaimana Khususunya Agim Subhanallah Dan sebagainya Akhirnya alokasi Rizik yang tidak terduga Mobilnya kembali lagi Duit buat Eko pesantin pun dapat Hari selenang itu Nah itu Rizik yang tidak Terduga Teman-teman Ya Jadi Untuk mendapatkan Rizik yang tidak terduga Memang kita harus Bertakwa dulu Kualitas bersyukur kita Kualitas istighfar kita Harus ditambah Ya Insya Allah dapat Rizik yang tidak Terduga Itu yang Ketiga Tidak terduga Yang keempat Karena istighfar Yang kelima Karena bersyukur Nah yang keenam Teman-teman semuanya Riziki karena Menikah Gitu ya Nah jadi Bagi teman-teman Yang Bukan kebelet ya Yang kalau tidak menikah Jadi mandalat Nikah sajalah Allah sudah jamin Gitu ya Bahwa orang yang menikah Apa Ada rizikinya Tentu Jangan lupa Nomor dua Riziki yang diusahakan Tetapi Kita optimis Bahwa kalau kita Menikah dengan tujuan baik Allah kasih riziki Itu yang Kenal Yang ketujuh Riziki kita Karena Anak Gitu ya Nah jadi Teman-teman Dalam Al-Quran ini Artinya Kurang lebih begini Jangan Khawatir Tentang Riziki anakmu Dan Rizikimu Begitu ya Aku Kata Allah Yang jamin Riziki anakmu Dan Riziki engkau Jadi Jangan khawatir Tentang Riziki Kalau kamu Mau banyak anak Atau punya anak Jangan khawatir Tentang Rizikinya Allah yang jamin Bahkan Rizikimu Oh Kan gitu ya Dan yang terakhir Adalah Riziki Ketika kita Banyak sedekah Jadi rumusnya Begini Sederhana If you want to get something You give something Ini rumus Yang saya anot Di dunia ini Itu begitu Sederhananya Kalau kamu ingin sesuatu Kamu keluarkan sesuatu Sekit lagi Kalau kamu ingin sesuatu Kamu keluarkan sesuatu Kalau kamu ingin Riziki banyak Kamu sodokau juga Yang banyak Gitu ya Kalau kamu Ingin Pintar Ya kamu keluarkan Usaha yang lebih banyak Agar kamu pintar Nah jadi itu Riziki yang ke delapan Banyak sedekah Seorang ulama mengatakan bahwa Sedekah itu memudahkan Yang sulit Kalau kamu sulit sesuatu Berniat sodokau Dengan mudah-mudahan Kita bisa Menjadi mudah itu Itu bisa katanya Oleh karena itu teman-teman Dulu ya Pas kita mengujian nasional Segala macam Kita sedekah Nah bahkan Orang tua saya mengajarkan Kalau kita ingin Mau berpergian Kita sedekah dulu Nah dulu Orang tua saya Waktu saya kecil Begitu Kalau mau berpergian Kemana Mesti sodokau Minimal Kesaya sodokau nya Ini sen Sodokau Riziki karena diusahakan Usahakan kita baik Usahakan kita tambah ketakwaan Usahakan kita tambah bersyukur Tambah istighfar Insyaallah Riziki itu Akan datang Dengan sendirinya Oke ya Itu saja teman-teman Sekolah Maripat Untuk sesi kali ini Tentang Riziki Riziki Yang sudah kita Alami Kita nikmati Itu Riziki kita Kedepan kita belum tahu Tetapi Setelah kita Dikasih kesempatan Ketika Allah Bernapas Hidup Itulah Riziki yang luar biasa Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh